Salam satu perjuangan Keadilan untuk merobohkan tembok prekayasa yang dilakukan oleh para mafia hukum ini penipu prekayasa yang sampai saat ini belum tersentuh dengan hukum entah hukum apalah di negara kita ini sampai saat ini kompes Paul Muhammad Nuwal Azhar dan Christopher Hariman Rianto jangankan dipecat dan dipidana diperiksa saja tidak mereka masih hidup nyaman meskipun korban rekayasanya sudah 8 tahun di penjara dari 20 tahun pidana dengan bukti-bukti rekayasa dan 4 bulan di Celticus dilakukan oleh ini siapa ini Krishnamurti ini semena-mena memasukkan seseorang anak bangsa seorang anak bangsa 4 bulan di Celticus untuk mengejar pengakuan dengan bukti video CCTV rekayasa inilah betapa brutalnya negara kita ini betapa brutal dan barbar ya hukum di Republik ini ya dan Kapolri sampai saat ini ya diam bungkam ya saya ingin berikan 2 pilihan kepada Kapolri sekarang ya ini sudah saya putuskan saya pikirkan dengan matang-matang ya karena saya tidak ingin peradilan di Indonesia ini sesat yang akan diwariskan kepada generasi-generasi yang akan datang ya jangan sampai mereka berpikir bahwa generasi kita itu bungkam hal itu bisa terjadi ya peradilan sesat kita biarkan ini akan dinilai oleh generasi ke depan tidak ada orang yang berani untuk mengoreksi peradilan sesat ini ya mereka akan generasi ke depan akan menertawakan kita mencercah kita ya bahwa kita adalah kumpulan orang-orang pengecut generasi kita kalau kita membiarkan ini terjadi makanya saya berikan 2 pilihan kepada Pak Kapolri pilihan pertama bagi Bapak hanya ada 2 pilihan bagi Bapak tangkap saya jika Anda menilai saya berbohong ya mencemarkan nama baik dengan bukti-bukti yang saya sajikan adalah bukti bohong ya tidak berdasar maka silahkan tangkap saya atau Anda tetapkan saya tersangka tidak usah saya ditangkap dijemput saya akan datang sendiri menyerahkan diri pilihan pertama saya akan datang ke Mabes Polri untuk menyerahkan diri jika Anda menilai 30 bukti ilmiah yang saya sajikan adalah hoax pilihan kedua bagi Bapak Kapolri hanya ada 2 Pak pilihan Bapak sekarang periksa Krishna Murthy Direktur Eskrimum Polda Metro Jaya dan Kapolda Metro Jaya 2016 Titok Karnavian kalau Anda pengecut tidak berani memeriksa mereka lebaik mundur periksa mereka berdua periksa juga Kompes Pol Muhammad Noh Al-Azhar ini fotonya ini dia Kompes Pol Muhammad Noh Al-Azhar pemeriksa forensik utama pus lapor Baris Krim Porri inilah orang atau otak yang melakukan rekayasa video CCTV 30 bukti ilmiah yang saya sajikan Pak Kapolri berikut dengan rekannya sesama saksi ahli saat itu Krishna Murthy periksa juga orang ini semua periksa keterlibatan mereka keterlibatan Krishna Murthy keterlibatan Titok Karnavian keterlibatan Muhammad Noh Al-Azhar dan Kristopar Hariman Rianto dan selanjutnya Bapak juga perlu memeriksa ke enam jaksa ini yang dengan sengaja bekerja sama dengan Muhammad Noh Al-Azhar dan Kristopar Hariman Rianto untuk menyajikan video CCTV rekayasa sebagai bukti sebagai fakta di persidangan bayangkan Pak betapa hancurnya wajah peradilan di Republik ini kalau ini kita biarkan jaksa-jaksa semacam ini ya dengan semena-mena mengubah isi flash disk jumlah folder isi folder berubah semua dan mereka dengan sengaja menyajikan bukti video rekayasa bekerja sama dengan Muhammad Noh Al-Azhar dan Kristopar Hariman Rianto biar Bapak ingat ke enam jaksa ini pertama ketua tim jaksanya Ardito Muarti anggotanya Sandi Handika ini Sugi Karvalo Wahyu Oktav Yandi Hari Wowo Malani Wung mereka ke enam ini Pak menang dengan cara apa dengan cara kerja sama dengan anak buah Bapak ini Kombes Pol Muhammad Noh Al-Azhar MSC CHI CHF ICI ECI yang bertugas bukan sebagai sasak apa ahli forensik tapi ahli video editor ya yang mengaburkan video membuang frame membuang warna pada potongan video mengganti pergerakan tangan Jessica yang seharusnya mengambil sesuatu ya sedotan dari atas meja sebelum dimasukkan ke dalam gelas dan semua dikaburkan event-event kritis itu Pak kalau Anda membiarkan ini dan Anda berpihak kepada perekayasa manipulator penipu ini di persidangan oke saya menyerahkan diri untuk ditangkap Bapak tersangkakan saja saya hari itu saya datang ke Jakarta untuk menyerahkan diri dan saya ingatkan Pak Kapolri diam bungkam itu bukan seorang sikap kesatria seorang sikap seorang jenderal itu sikap seorang pengecut hanya ada dua pilihan Bapak saat ini tangkap saya tersangkakan saya saya akan datang sendiri atau periksa semua mereka saya sudah laporkan aduan masyarakat 30 bukti ilmiah silahkan Anda berpihak kemana berpihak kepada kebenaran atau berpihak pada penipuan rekayasa itu saja Pak pesan saya diam bukan sikap seorang jenderal diam adalah sikap seorang pengecut itu saja pesan saya singkat saja Pak saya bukan mempermalukan Bapak tapi membantu Bapak untuk menegakkan wewenang penuh membersihkan oknum-oknum busuk di institusi Anda saya respect pada Anda sampai saya sebah Anda jika Anda berani mengusut ini gitu karena ini rekayasa ini ya paling berber yang pernah terjadi di Republik ini bahkan di muka bumi ini Pak gitu saya akan sangat hormat pada Anda jika Anda berani memeriksa Krishnamurti dan Tito Karnabian periksa keterlibatan mereka bagaimana mereka tidak tahu kalau tidak tahu ya kalau tahu seberapa dalam mereka tahu karena apa ini terjadi di polda Metro Jaya ya di sebuah polda di pusat ibu kota kita yang seharusnya yang seharusnya berkumpulnya orang-orang pintar bagaimana ya logikanya jika Krishnamurti direktur umum saat itu bisa dengan gampang ditipu ini fotonya dia sehari sebelumnya Anda perlu tanyakan jika dia tidak tahu kok bisa dia seorang direktur bisa dengan gampang ditipu oleh Mw. Mw. Lazar dan Christopher Hariman Rianto di sebuah ibu kota negara G20 yang katanya 2045 akan jadi negara maju tetapi direktur kriminal umumnya gampang ditipu dengan kualitas video CCTV yang sudah sangat duram itu apakah menurut Bapak itu masuk akal koordinasi sehari sebelumnya dan dengan gampang dia ditipu memang seribat apa penipuan keahlian menipunya Christopher dan Christopher Hariman Rianto dengan Muhammad Mw. Lazar ini sampai Kapolda Metro Jaya pun ditipu Tito Karnavian Direktur umumnya juga ditipu itu kan anda perlu periksa semua pengakuan ditipu itu juga perlu ditelisik periksa Muhammad Mw. Lazar apakah benar dia menipu atau memang ada yang menyuruh dia dan siapa yang menyuruh dia gitu bayangkan malunya kita seorang Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya harusnya berkumpul orang-orang pintar orang-orang cerdas dari Republik ini di Ibu Kota tetapi seorang Direktur begini dengan gampang ditipu bagi saya itu tidak masuk akal terang Pak Kapolri itu sangat tidak masuk akal jadi kembali lagi statement saya sebelum saya tutup hanya ada dua pilihan Bapak tersangkakan saya tangkap saya tidak usah pun dijemput saya akan datang ke Mabes Pord ditahan tidak apa-apa saya ingin merasakan jeruji besi demi mempertahankan kebenaran ya Pak saya tidak main-main ini Pak yang kedua periksa mereka semua yang terlibat itu saja pesan saya ya jangan diam dan bungkam karena itu sikap dari seorang pengecut bukan seorang general oke pemirsa ya geram juga saya ya bagaimana ya peradilan sesat seperti ini akan kita wariskan ke generasi ke depan ya dan mereka akan menertawakan kita kalau kita tidak bersuara dan kita bungkam ya 10-20 tahun lagi 30 tahun lagi kita akan ditertakan kok bisa terjadi ya di generasi kita peradilan sesat seperti ini dan kita diam dan bungkam dan pengecut oke pemirsa sekian dulu dari kami ya balik di akademi di tepian dan letoba yang indah horas di tepian di tepian di tepian